Seluruh warisungu 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Syakif Mirbah. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'anwi. Sampai hadith kiamat, saya Ba'arib Ibn Srin, tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwa saya Azamad Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Romito dan Nagoba. Berdasarkan surat edaran Romito dan Nagoba. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'anwi yang mau dioboh, bukan nasab para abaib yang mau dioboh, saudara, akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para ratu bagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena sudah lah urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin. Ini nasab kuliah, nasab suci, nasab kurli. Tidak boleh sembarangan dioboh-oboh oleh siapapun, saudara. Takbir! Dia sendiri, Ba'anwi sendiri yang batal sendirinya. Tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mengesahkan. Coba siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan ya mereka-mereka sendiri. Yang mengakui ya mereka-mereka sendiri. Nah, disini jadi problem. Kalau Imam Ubaidillah dia di fitnah, berarti yang di fitnah bukan sabait aja. Bukan Ba'alui aja. Sultan Hasanuddin di fitnah juga, saudara. Nasab balau ini sendiri juga ternyata membelokkan sejarah dan sisilah para tokoh-tokoh Wali Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel media kampung pitulasi. Kali ini ada video yang sangat menarik. Sangat-sangat mengelitik. Antara guru dan muridnya, ceramahnya sangat-sangatlah kocak. Karena ceramah mereka sangat berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan. Video terbaru dari Rizik Sihab di Haul Banten, Rizik Sihab mencoba bersembunyi di balik Nasab Wali Songo. Namun, sementara itu, Nasab Wali Songo sudah dimentakan oleh muridnya Sibahar bin Demit. Karena video ini sangat kocak, semoga jalan cerita video ini bisa menjadi edukasi untuk kalian-kalian yang masih membangga-banggakan para Habaik. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Kita sama tahu bahwa Sultan Hasan Bid bukan sembarang sultan. Sudara, beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, Sudara. Alhamdulillah. Jadi nasab daripada Sultan Hasan Bid ini sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu Wali Songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Sarif Bidayatullah R.A. dan beliau ini saudara bersama Wali-Wali Songo yang lainnya, seluruh Wali Songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Syakif Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibn Ahmad bin Isa Al-Muhajir R.A. Alhamdulillah. Nah kemudian saudara, sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, sudah. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para Abaib yang mau diobok, saudara, akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara, dan ini berbahaya. Sudah malas, saya bahas, kenapa saudara-saudara? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alwi. Silahkan, kalian hina, sesuka hati kalian. diamnya para Ba'alwi, diamnya para Ba'alwi, atas orang-orang yang hina, itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara. Bahwasannya, auman singa, terlalu mahal, untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. jadi terindikasi ini, beliau overdosis, atau ODGJ, ODGJ, overdosis garomah jarum suntik, atau overdosis garomah jarum infus. Jadi beliau itu, banyak sekali garomah, teman-teman, sehingga garomahnya overdosis. Jadi ini beda dengan wali-wali yang lain, sudah kami ba'alwi, bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru, semakin dibakar, semakin semerbawannya. Kami ba'alwi, bagaikan besi, semakin ditempah, semakin dibakar, kami akan menjadi, pedang yang terhudus, yang siap memenggal, leher-leher, para musuh-musuh Allah, s.w.t. Jadi beliau itu, punya garomah, masuk kandang singa, beliaunya kabur. Digigit kobra, kobranya mati. Bagi yang pingin datang, untuk menemui beliau, jikalau pulang, bensinnya habis, motornya bisa nyala. Beliau juga punya ilmu kebal, sudah. Ilmu kebal, tapi mukanya, kegores sama cincin saja, bisa menyisakan codek, ataupun baret. Di jarum infus ini, mengandung obat, mengandung vitamin, yang menyehatkan beliau. Jadi ketika, disuntikkan, jarum infus ke beliau, maka, jarum infusnya yang sehat. Jadi tidak empat, untuk beliau saudara. Bisa-bisa, jarum infusnya bengkok, dikarenakan, gebal tadi. Gebal karena garomah. Mulia nasetnya, mulia dari sekitulimanya, tapi yang berbuat dosa, alat berbuat maksiat, rapo, latu, jina, makbaba, tinggi online, maka, tempatnya, matah. Kok bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawak oleh imam Jafar Sadik, ketahuilah, jika ada orang dolim, dia aman dari semuanya, ketahuilah, mereka masuk surga, karena syafaat kami. Keluarga Nabi S.A.W. S.A.W. kompatnya, syafaat. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi S.A.W. bisa memberikan syafaat, karena kami adalah keluarga Rasulullah S.A.W. kompatnya, syafaat. mereka masuk surga, karena syafaat, mereka masuk surga, karena syafaat, keluarga Nabi S.A.W. walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi S.A.W. bisa memberikan syafaat, karena kami adalah keluarga Rasulullah S.A.W. itu kalau ada anak habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jadomilin, biarin aja, dia itu ahli surga, kalau memang ada habib yang ngomong begitu, habib, siapa habibnya? kenapa kaki habib yang nakal? kenapa kaki habib yang narkoba, yang mahasiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepalak kiai yang pakai surban, masih lebih mulia, kenapa kaki habib yang mahasiat tersebut? habib, siapa yang ngomong begitu? siapa habibnya? ngikuti Al-Quran, tapi gak ngikuti habib, keluarganya di sallallahu alaihi wa sallam, ahli bayat di Nabi, ente juga sesat, tapi siapa yang ngomong begitu? siapa habibnya? ente orang muhibbin semuanya, ente pecinta ahli bayat, ente muhibbin ahli bayat, bersama ahli bayat nanti di surganya Allah da'ala, tapi siapa yang ngomong begitu? siapa habibnya? kenapa? obadisnya Rasulullah itu tetap nomor satu, sampai jatuh anak turunnya, dimahamkan, habib siapa yang ngomong begitu? siapa habibnya? waktu saya masih di Al-Quran, haywar sering bilang, haywar sering bilang, belajar sama satu habib, sama pukulannya belajar dengan 70 kiai, walaupun habibnya jangun, maksudnya bodoh, kata haywar, hati yang bodoh saja, memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, satu orang habib, lebih utama, lebih belia, daripada tujuh orang yang aneh, habib bodoh, lebih utama daripada orang aneh, namang-angang-angin, tapi siapa orang begitu? siapa habibnya? mereka para habib keluarga ku, anak cucu ku, mereka, diciptakan dari tanahku, maka celaka lah, bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka, barang siapa yang mencintai mereka, akan disintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka, maka akan benci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi siapa orang begitu? siapa habibnya? itulah kami keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat, karena kami adalah keluarga Rasulullah, tidak ada ini, ini sudah penyesatan dalam Islam, pengkutusan terhadap habib, lebih-lebih yang dicangit, saya perhatikan seperti bahar ini, bukan bahar saja, banyak di kalangan habib, yang merasakan dirinya itu istimewa, mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf, yang non-habib ini seperti, rendah sekali, dengan gayanya ini, padahal mereka itu semua kosong, tidak ada ilmunya, nah sudara, jadi, harus dipahami sudara, ini wali, tidak bisa kita samakan dengan orang lain sudara, mudah-mudahan, habibannya, bahar bin Ali bin Sumit, segera diberikan kesehatan, segera disembuhkan, dan garamahnya, jangan over ya, over acting bisa, ODGJ bisa, sangat banyak lah, karir beliau, hingga masuk penjara, karena ketololan sendiri, ternyata, bukan hanya, dalam persoalan, nasab walis soal saja, teman-teman, dalam persoalan, doktrin mendokstrin, seramah, antara Rizik, dan bahar bin Demit saja, sudah berbanding balik, ketika, Rizik bilang, seseorang, yang mempunyai nasab mulia, ketika melakukan dosa, itu pasti, akan masuk neraka, karena, yang menentukan, di akhirat, bukanlah nasab, namun, beri lagu, dan amal ibadahnya, namun, ketika, si bahar, mendokstrin, atau berceramah, tentang, kemuliaan nasabnya, itu, sangat-sangatlah, berbeda, walaupun, perilaku mereka, mempunyai, dosa, yang besar, ataupun, bermaksiat, karena mereka, adalah, keturunan, Nabi, jadi, mereka, pasti, akan masuk surga, akan, mempunyai, tiket, masuk surga, dan, bisa, memberikan syafahat, kepada, para, santri-santri, dan, pengikutnya, kalau, dilihat, dari, permasalahan, ataupun, ceramah-ceramah, itu, sudah, sangat-sangatlah, membahayakan, untuk, pribumi, maka, dari itu, mari, kita lanjut, videonya, agar, pribumi-pribumi, nusantara, semakin, cerdas, para, ratu bagus, para ratu, tidak boleh, diam, semua, turunan, daripada, kesultanan, bantuan, tidak boleh, diam, karena, sudara, urusan, nasab, daripada, sultan, asan, rudin, ini, nasab, kuliah, nasab, suci, nasab, kurli, gak, boleh, sembarangan, obok-obok, oleh siapapun, sudah, takbir, sehingga, tanggapan mereka itu, alih-alih sebagai bantahan kepada penelitian Gai Haji Ima Dutin, akan tetapi, selalu saja tidak nyambung, dengan poin-poin penting yang menjadi pembahasan Gai Haji Ima Dutin, dan tak jarang dari mereka itu, selalu mengeluarkan statement-statement yang mengecewakan, bukannya menjawab penelitian Gai Haji Ima Dutin, tetapi justru memperlebar masalah, yang ada yang protes saudara, habis berisik ngapain sih ngomongin nasab, ada apa sih urusan nasab, kan masih banyak urusan penting daripada nasab, yeee, enak aja saudara nasab, nasab gak perlu pala lumunyan, omongan sendiri dibantah sendiri marah-marah ke orang lain, misalnya gini, ada si unyil, kemarin bilang si unyil ini bilang sama kita, kalau mau ngaku-ngaku sebagai cucu nabi, kalau mau diakui oleh Robi Totula Alawiyah, saya minta mereka verifikasi, harus verifikasi, saudara, kurang ajar, jajarkan bukti saudara, kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya berargumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan cacimaki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti, biar bisa di verifikasi, saudara, nah secara ilmiah, keberadaan rambut ini penting, dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNAnya bisa diperiksa, bahkan itu juga bisa menjadi bukti, bahwa setiap keturunan nabi yang hidup pada hari ini, pasti ada, dengan adanya rambut, bisa diperiksa, ya khuan, bisa diketahui, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA nabi, dengan adanya rambut, nanti DNA nabi kemana, DNA nabi kemana, saudara, tapi, tes DNA ini, tidak bisa untuk isbat nasab, mufti-mufti tarim yang tulen sekali, madhab syafiqinya, kalau ada koror dari majumah fiqh islam, ini diambil, karena yang kumpul ulang-ulang besar, nah soal masalah, tes DNA ini, bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab, saya baca sedikit, jadi jelas, ini keputusan forum ulama dunia, forum fiqh dunia, yang resmi diakui dunia internasional, penggunaan DNA, tes DNA, di dalam urusan nasab, itu harus betul-betul hati-hati, dan syria, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik, yang ketiga, tidak boleh secara syariat, berpatokan kepada basmah wirothia, tes DNA, untuk menafikan nasab, tidak boleh, haram secara syariat, akhirnya ngomongan sendiri pun, dipijak-pijak sama dia sendiri, kalau ngomong AA, kalau ngomong BP, atas dasar kebenaran, bukan atas dasar kepentingan, jadi begitu, saudara, boneka unjil didengar, kita buktikan, saudara, siapa bilang, saudara, coba, samsud zahirah, samsud zahirah, saudara, ini kitab samsud zahirah, siapa yang sekarang, yang sekarang adalah, Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein al-Mashbur, Ba'alawi, saudara, dan ini ditahkik, oleh Sayyid Muhammad, dia Syihab bin Al-Ba'alawi, kitab ini, saudara, umurnya bukan setahun dua tahun, ini kitab lama, dikarang oleh ulama ashar, Ba'anriq, ini kitab lama, dikarang oleh ulama ashar, Ba'anriq, saya tunjukkan kepada semua, di gilir 2 halaman 531, tergantung, Nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banteng, saudara, tapi, tapi, Azamat Khan putus sampai di Walisongo, berdasarkan surat edaran Rodito dan Nagoba, berdasarkan surat edaran Rodito dan Nagoba, surat edaran Rodito dan Nagoba, berdasarkan surat edaran Rodito dan Nagoba, surat edaran Rodito dan Nagoba, maka itu saya mau tanya semua disini, fitnah semacam ini, biarkan atur lawan, biarkan atur lawan, takdir, jadi Nasab ini tertulis, ini ada satu kitab judulnya, Tarikh Tultana Banten, Sejarah Kesultanan Banten, saudara, ditulis saudara pengarahnya, Sayyid Ahmad bin Abdullah as-Sagaf, saudara, Ba'anriq, dituliskan disini, saudara, Nasab daripada, Maulana Hasanuddin di Banten, bin Maulana Sarif Hidayatullah di Serebon, bin Raja Utaduddin di Campa, dan seterusnya, bersampung sampai Imam Ubaidillah, Ibn Ahmad bin Isa Al-Muhajir, takdir, takdir, Ternyata Sultan Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari karis ma'alwi, bersama para apa'em yang ada di Indonesia, saudara, takdir, harus difokuskan kembali, agar tidak terus menerus, menjadi saling tanggap, yang tidak memecahkan persoalan, bahkan kadang-kadang itu muncul opini liar, yang mengatakan bahwa, Kiai Haji Imaduddin membenci duriah Nabi, bahkan ada yang sampai mengklaim, bahwa beliau tidak percaya, ada cucu Nabi di Indonesia, dan ada juga yang seperti tadi, mengesankan seolah-olah, Kiai Haji Imaduddin, menafikan wali Songo sebagai keturunan Nabi, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Hussein, sebelum saya lanjutkan, kita kenali dulu siapa itu Pak Alawi, disabat, disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, Ibn Ja'far Sadiq, Al-Alawi'in dari mana Habib? Sayyid Al-Imam, Abdullah punya anak salah satunya, Al-Wi'in, dari Al-Alawi'in ini pecah, Asgaf, itu dari Al-Alawi'in, Bin Syihab dari Al-Alawi'in, Bin Syih Abu Bakar bin Zalim dari Al-Alawi'in, Al-Haddad dari Al-Alawi'in, Mbah Hashem dari Al-Alawi'in, banyak para Al-Alawi'in, hampir mayoritas, wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini, 60-7 persen, Al-Alawi'in, ini yang dinafikan, ini yang diingkari, jalil adab, biadab. Ini bertolak belakang dengan beberapa yang, tanpa mengkaji penelitiannya keimat, tapi sudah berlaku subjektif, mendukung, mohon maaf, para Kabib Al-Alawi'in muasal Yaman, secara subjektif, hanya dengan dasar prasangka saja, hanya dengan dasar Bustuzon saja. Padahal, kami bersama keimat, itu sudah menelitinya secara objektif, baik dengan kajian ilmiah, kaedah ilmu nasab, ilmu sejarah, dan bahkan juga kami kolaborasikan dengan ilmu genetik yang terkini. Dan ini tidak hanya sekedar, mohon maaf, ada sentimen kepada para Kabib, ini bukan, tapi memang sifatnya, demi Amar Ma'ruf Nahimungkar, karena kebanyakan para oknum-oknum Habib Al-Alawi'in muasal Yaman ini, dengan klaim nasabnya, itu melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran, bahkan kesesatan, yang kemudian kami lihat, sudah ada beberapa di antaranya itu masuk kepada kriteria sesat, yang pernah ditatakan oleh MUI. MUI itu ada 10 kriteria sesat, 4 sampai 5 di antaranya itu masuk. Nah, dan kriteria-kriteria kesesatan tersebut, itu biasanya dikibatkan dengan salah tafsir, dan kesombongan Habib Al-Alawi'in dari klaim nasab, yang pernah digelontorkan oleh sosokmu, atau pendahulunya di masa lalu. Bukan salah faham, tapi fahamnya salah. Yang memberikan kesimpulan, lalu menyatakan, kalau G.H. Imaduddin Osman Al-Bantani, itu membatalkan nasabnya Ba'alawi. Itu yang dipahami oleh mereka. Bukan hanya Habib Osman, semua Haba'ib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Dan dipahami oleh kita, yang hanya mendengarkan secara sekilas. Padahal sesungguhnya, G.H. Imaduddin Osman Al-Bantani, tidak membatalkan, karena beliau tidak terlibat di dalamnya. G.H. Imaduddin Osman Al-Bantani, hanya menyampaikan, bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi, tidak ditangkap oleh radar, tidak dikenal orang selama 550 tahun. Lalu kita-kita, orang yang mendengarkan, mengambil kesimpulan, G.H. Imaduddin Osman Al-Bantani, membatalkan nasab. Itu adalah bagian kegagalan faham, baik dari pihak kita sendiri, maupun pihak sonor yang marah-marah. Kurang ajar! Nah itulah teman-teman, ceramah-ceramah dari para Habib-Habib palsu, di mana ceramah mereka sudah tidak masuk akal, ceramah mereka sudah berbeda-beda, padahal itu ceramah dalam hal yang, sama-sama pembahasannya. Maka dari itu, saya mengajak kepada kawan-kawan, ataupun mukhibin-mukhibin Habib, yang masih mengikuti mereka, ataupun masih membangga-banggakan mereka, untuk secepatnya sadar, sebelum terlambat, karena sudah tidak sepantasnya mereka itu diikuti, apalagi dijadikan guru. Dari ceramah-ceramahnya saja sudah sangat berbeda, walaupun apa yang disampaikan itu masih satu beb, ataupun masih satu pembahasan. Semoga perjuangan-perjuangan, Laskar PWI, G.H.J. Imaduddin dan teman-teman, selalu dalam lindungannya, agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang, di masa di mana para penerus-penerus keturunan kita itu nanti, tidak mengikuti kelompok-kelompok mereka. Nah, teman-teman, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dari video-video tersebut bisa diambil pelajarannya. Sekian dari saya, Salam Rahayu, Salam Akal Sehat, Salam Perjuangan, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.